Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu kekuatan fokus. Bagaimana hukum 10.000 jam? Baik, saya hari ini ingin membahas sebuah topik yaitu kekuatan fokus. Kita percaya hari ini kekuatan fokus itu adalah sebuah kekuatan yang sebetulnya sudah sering kita dengar. Di mana tidak mungkin Anda bisa sukses kalau Anda itu tidak fokus terhadap segala hal. Nah, saya hari ini ingin membahas kekuatan fokus itu dari sudut pandang yang berbeda. Saya ambil dari sebuah buku berjudul Outliers, di mana buku Outliers ini sendiri dikarang oleh Malcolm Gatwell, di mana beliau di sini membahas tentang hukum 10.000 jam. Nah, memang hukum 10.000 jam itu tidak ada satu hukum yang pasti. Tetapi sebetulnya hari ini saya itu ingin membahas segala sesuatu kalau dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten, saya percaya Anda pasti akan menghasilkan satu buah yang ada hasilnya. Kita ambil satu contoh yang paling sederhana waktu SD kita diajarkan tentang kaca pembesar dan sinar matahari. Apa yang terjadi kalau kaca pembesar itu kita berikan ke sebuah kertas dalam waktu cuma 5 detik, tidak terjadi apa-apa. Tetapi apa yang terjadi kalau kaca pembesar tersebut kita letakkan di bawah kertas, dan itu kita letakkan secara fokus selama kurang lebih setengah jam sampai satu jam kemudian, yang terjadi adalah kertas itu akan terbakar. Nah, sahabat entrepreneur, di sini sudah sangat jelas bahwa apa bedanya sih sebuah sinar itu bisa membakar kertas atau tidak. Itu kuncinya adalah kekuatan fokus. Nah, hukum 10.000 jam di sini itu dibahas oleh Malcolm Gatwell, yaitu tentang ketekunan menghasilkan buah. Di antara perbincangan hukum 10.000 jam ini, ada sebuah teori adalah bahwa Anda di bidang apapun, seperti contohnya memasak, memenulis, mengajar, gitar, programming, dan apapun, Anda itu bisa sukses kalau Anda itu konsisten selama 10.000 jam. Kita ambil satu contoh ya, di sini ada sebuah contoh yang sangat luar biasa, yaitu apabila hari ini kita itu konsisten belajar satu jam per hari, atau kita konsisten mengerjakan sesuatu yang kita lakukan setiap hari satu jam. Nah, satu jam itu kalau Anda konsisten, maka hukum 10.000 jam itu kalau artinya Anda akan menjadi sebuah pakar, seorang pakar, sekali lagi seorang pakar. Kalau Anda ingin menjadi seorang pakar di bidang tersebut, Anda itu harus melakukannya selama 10.000 jam. Nah, apabila satu hari satu jam, kemudian satu tahun 365 hari, maka asumsinya 5 hari per minggu, maka Anda cuma sekitar 240 sampai 250 hari per tahun, maka saya percaya Anda akan menjadi pakar dalam waktu 27 tahun kemudian. Berarti kalau Anda hari ini belajar gitar cuma satu jam per hari, Anda benar-benar menjadi pakar gitar. Kalau Anda hari ini usia 11 tahun, Anda akan menjadi pakar gitar itu konsisten satu jam per hari, tambah 27, Anda akan menjadi pakar pada waktu usia 38 tahun. Nah, jadi buku ini mengajarkan tentang seperti itu. Nah, saya sendiri bergerak di bidang direct selling. Saya memulai industri direct selling waktu saya usia 19 tahun. Dan saya melakukan presentasi atau berjualan, itu per hari, pada waktu saya usia 19 tahun, itu rata-rata 5 sampai 8 jam per hari, rata-rata. Tetapi waktu awal-awal saya membangun bisnis saya pertama kali, tidak jarang sampai 16 jam per hari. Nah, oleh sebab itu, saya bisa mencapai prosesi puncak di perusahaan saya dalam waktu cuma 1 tahun setengah. Kenapa saya bisa demikian cepat? Padahal orang rata-rata mungkin capainya 5 tahun atau bahkan ada yang 10 tahun. Karena saya 15 sampai 16 kali lebih banyak per hari dibandingkan orang rata-rata. Rata-rata orang-orang cuma 1 jam per hari, saya bahkan 15 sampai 16 jam per hari. Jadi, kalau Anda bisa menjadi pakar setelah 27 tahun, saya 16 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang rata-rata. Jadi tidak salah kalau 27 dibagi 16, itu cuma 1, sekian. Dan akhirnya saya benar-benar capek cuma ada waktu 1 tahun setengah. Nah, hukum ini termasuk cukup terbukti sukses. Nah, kita ambil satu contoh, itu cerita saya pribadi. Bagaimana dengan kisah seorang legenda basket dunia bernama Michael Jordan. Michael Jordan itu sangat luar biasa. Bagaimana dia itu berlatih. Satu hari juga saya dengar sampai 20 jam per hari. Di mana waktu pagi, jam 4, jam 5 pagi, dia sudah ke lapangan basket. Dia sudah awalnya cuma pembersih lapangan, tapi dia juga berlatih basket. Dan satu hari, dia pasti tidak pernah luput, ya, shooting, ya, shooting bola. Itu satu hari itu saya dengar ceritanya itu tidak kurang dari sampai seribu kali. Bisa Anda bayangkan seribu kali per hari. Dan dia berlatih jauh lebih keras, jauh lebih banyak, dan dia tetap fokus di satu bidang yang sama, yaitu bola basket. Pernah nggak Anda dengar ceritanya Michael Jordan pindah ke bidang yang lain? Pernah. Pada waktu dia di usia 30-an tahun, dia sempat pensiun dari Chicago Bulls, dan akhirnya dia pindah profesi sebagai seorang pemain baseball, ya. Anda tahu apa yang terjadi? Meskipun dia seorang atlet yang sukses, dia merupakan seorang atlet olahragawan yang berbakat, tapi dia tetaplah dilahirkan sebagai seorang legenda bola basket. Dia memang sempat bermain sebagai seorang atlet baseball, tapi itu tidak lebih daripada hobinya saja sebagai seorang olahragawan. Tapi akhirnya dia comeback, dia kembali, dan dia sempat kembali ke Chicago Bulls dengan nomor punggung yang berbeda, dan akhirnya dia mengakhiri karirnya di Washington Wizards pada usia 40 tahun. Dan dia menjadi salah satu pengumpul poin terbesar di NBA, yang rekor-rekornya ini barusan saja dipecahkan oleh Kobe Bryant. Jadi Michael Jordan hari ini menjadi nomor empat legendaris pengumpul poin terbanyak di NBA. Anda tahu, sampai dia usia 40 tahun, dia tetap fokus di satu bidang, yaitu bola basket. Dan hari ini Michael Jordan menjadi salah seorang konglomerat terbesar di Amerika Serikat. Baru-baru ini ada sebuah berita rilis menunjukkan, dia salah satu menjadi the new billionaire. Dia berhasil mencetak 1 bilion pertama di Amerika Serikat, yaitu sekitar kalau dengan kursus dolar sekarang 13.500, dia mencetak 13,5 triliun pertama di usianya sekarang yang baru berusia 52 tahun. Sejak dia pensiun dari lapangan bola basket 12 tahun yang lalu, dia hanya mengabdikan dirinya pada dunia bisnis. Dan dunia bisnisnya pun tidak jauh-jauh dari bola basket. Bagaimana dia mencetak Nike dan Air Jordan itu menjadi fenomenal. Nah, sekali lagi, dia fokus pada bidang yang sama, yaitu bola basket. Dan ujung-ujungnya bisnisnya pun tidak jauh berbeda daripada industri bola basket. Hari ini kalau Anda ingin menjadi seorang pakar, hari ini kalau Anda ingin menjadi seorang yang luar biasa, Anda harus melewati 10.000 jam ini. Nah, pertanyaan saya, 10.000 jam ini, saya tidak penting berapa cepat, tapi yang terpenting berapa setia dan konsisten Anda menyelesaikan bidang yang Anda sukai dan Anda minati dan sesuai passion Anda, sekali lagi passion Anda, dan Anda kerjakan seumur hidup Anda. Kalau Anda konsisten dan setia, seumur hidup Anda, saya percaya Anda pasti akan jadi pakar di bidang tersebut. Selamat membaca buku Outliers dan teratkan hukum 10.000 jam. Saya percaya Anda adalah pakar-pakar berikutnya. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!